Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tak lupa semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wa alihi wassalam kepada keluarga kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir jaman pada pertemuan kali ini kita masih di pembahasan vital information management system dan sekarang kita masuk ke aplikasi on-board ya aplikasi on-board Hai nah pada aplikasi on-board ini akan ada beberapa penjelasan tentang penerapan ataupun aplikasi dari on-board pada untuk on-board film pada unit cutter pilar pada umumnya itu yang pertama dia akan eh apa namanya untuk menentukan event ya komponen-komponen film on-board itu memperingatkan operator adanya sebuah event yang akan segera muncul yaitu kondisi abnormal dalam satu atau lebih mesin sistem yang terawasi kondisi-kondisi abnormal ini disebut dengan event ya ini aplikasi daripada eh message center dan kipet ya itu untuk aplikasi on-board yaitu untuk event event apa kondisi abnormal nah ada mesin event ada sistem event mesin event itu abnormal kondisi abnormal mesin condition atau kondisi abnormal dari mesin kemudian untuk sistem event yaitu fault-nya fault untuk komponen ini kita perhatikan sini yang pertama mesin event adalah suatu kejadian dimana parameter sensor mencatat bahwa suatu sistem telah bekerja di atas atau dibawah batasan yang telah ditentukan ini di ruang range-nya berarti ya Nah ini kita lihat di message center engine call temperatur height reduce engine load maksudnya gitu ya jadi ini apa namanya untuk direduce ya Nah ini engine call temperatur sehingga alat indikator dia akan berkedip akan menyala ya ini engine call suhu engine telah melewati batas atas kondisi normal operasi jadi lebih dari reksnya kemudian di sini ya petunjuk yang harus dilakukan oleh operator yaitu mereguse engine load kurangi beban engine ini perintah yang harus dilakukan namun kita tidak tahu berapa nilainya ya berapa nilainya untuk mengetahuinya ya maka pada keypad kita tekan F1 F1 tekan kan nah maka ini akan muncul engine cool temperatur height itu 270 untuk pendinginannya nah ini ya jadi suhu pendinginan engine itu 270 ini untuk mesin event jadi sekali lagi kejadian parameter kejadian dimana sensor itu mencatat bahwa suatu sistem telah bekerja di atas normal ini ya ini harus disuruh untuk eh apa namanya mereguse engine load-nya nah kita perhatikan disini untuk eventnya master event yang ada 123 dan seterusnya ini parameternya nah ada break stroke ya statusnya high kemudian intrusnya shutdown safely ya kual aktualnya 127 kemudian contoh lagi disini ada eh apa namanya engine oil level low ya engine oil level low nah ini harus diisi sebelum startup kualnya 127 situasinya ini adalah parameter-parameter untuk master event ya ada aktual ada di aktual kemudian ada operasinya selanjutnya kita masuk ke mesin-mesin untuk contoh dari Fims event ya dan problem engine problem engine ini contoh aja ya contoh untuk film event dan problem pada engine level level low nah penyebabnya apa level air pendingin dibawah batas yang diizinkan saat engine running akibat yang ditimbulkan apa kerusakan gasket maupun sil sil yang ada pada engine cylinder level levelnya berapa level warning kategori 2 dan kategori 3 tindakannya ketika warning kategori terlalu buang muatan ke dumping area yang telah ditentukan dan bawa truk ke tempat perbaikan ini apa namanya tindakan yang harus dilakukan warning kategori 3 segera hentikan truk dengan aman dan matikan engine ini kalau terjadi warning kategori tiga nah ini untuk contoh film event dan problem pada engine masih banyak untuk apa event event yang lainnya ini hanya sekedar contoh saja penyebab kemudian akibat yang ditimbulkan level berapa dan tindakan yang perlu dilakukan kemudian kita masuk ke sistem event apa bedanya antara mesin event dan sistem event ya nah kalau sistem event atau maintenance event suatu kejadian dimana suatu sensor telah membaca suatu kondisi dibawah atau di atas daerah kerja normal sesuai dengan rancangan sensor tersebut di luar batasan normal rancangannya contoh disini kita perhatikan disini nah disini ada view level error sensor ada call soft apa maksudnya kita perhatikan ini untuk view level error sensor telah membaca suatu parameter di luar jangkauan normalnya atau di atas atau di bawah normal call soft apa maksudnya itu kan tindakan yang harus dilakukan oleh operator yaitu call soft hubungi workshop atau mekanik maksudnya seperti itu nah kemudian eh apa namanya kalau kita tekan F1 sini ya F1 tekan dengan nah itu akan muncul nah ini akan muncul ya di sini ada mid-057 ya ini emad-057 kemudian CID nya 096 F1 nya 03 artinya apa kode yang menunjukkan lokasi komponen kemudian nama komponen CID itu menunjukkan lokasi komponen sementara nama komponennya yaitu CID dan FMI itu merupakan jenis kerusakan komponen ini ada beberapa contoh nih ya apa itu mid kita lihat dulu eid menunjukkan elektronik kontrol modul dimana sensor tersebut terdapat ya nih modulnya dimana modulnya kemudian untuk CID menunjukkan komponen yang mengalami kerusakan dimana komponennya kalau tadi modulnya modul apa kalau sekarang komponennya komponen apa yang mengalami kerusakan dan menunjukkan jenis kerusakan dari sensor tersebut apa ini FID CID sama FMI yang akan ditunjukkan ini terdapat pada sistem event ya Nah sistem event yang pertama kita perhatikan di sini ada modular identifier yaitu yang menunjukkan elektronik kontrol modul dari sensor modulnya modul apa kalau 033 yaitu elektronik kontrol kontrol modul engine depan kemudian 034 elektronik kontrol modul untuk engine belakang 036 elektronik kontrol modul untuk engine master nah ini ya ini contoh untuk modul identifier selanjutnya CID ini ada komponen identifier 096 itu ada fuel level sensor untuk 100 yaitu engine oil pressure sensor nah sementara untuk 110 itu ada coolant temperatur sensor jadi contoh untuk komponen identifier sementara ini adalah untuk modul identifier lalu jenis kerusakannya apa kita lihat disini filer modul modul identifier ya ini untuk apa namanya FMI nya ya kalau kosong-kosong berarti data valid tetapi di atas normal operasi range-nya kalau 01 data valid tetapi di bawah operasi normal 02 nah itu eraktik ya ada intermittent atau ada yang bermasalah ada yang korek 03 itu terjadi voltage above normal terjadi suatu to high so terhadap apa namanya suplainya ya signalnya dengan suplai kemudian yang 04 kalau FMI nya 04 below normal artinya suatu to low so terhadap ground itu untuk kabel sinyalnya ada current below normal kemudian ada current above normal dan seterusnya ini untuk filer mod identifier demikian untuk penyampaian materi masjid center dan kipet di aplikasi on-board ya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf dari kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati